Sebenarnya dengan segala keanehan sifat yang dimilikinya, seorang cowok juga memiliki rasa takut kehilangan terhadap cewek yang dia sayang. Para pakar psikolog juga menjelaskan bahwa seorang cowok memiliki rasa takut kehilangan karena beberapa faktor yang membuat dirinya khawatir kepada cewek tersebut. Sifatnya yang cuek, kurang perhatian, membuat dirinya terlihat misterius di mata orang lain. Satu hal yang harus kamu ketahui, ternyata ada tujuh tanda yang membuat cowok takut kehilangan kamu. Inilah yang akan diulas oleh konten video Deretan Fakta kali ini. Tapi sebelum kamu lanjut nonton videonya, baiknya kamu subscribe dulu deh. Jangan lupa like dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaik dari Deretan Fakta. Setiap wanita pasti mendembakkan sosok laki-laki yang setia, care dan tulus. Nah, kalian para wanita harus ketahui tujuh tanda cowok yang takut kehilangan kamu. Yang pertama, selalu berusaha membalas chat dari kamu. Setiap pesan dari kamu akan selalu dibalas oleh dia. Meski dia membalasnya cukup lama, ya mungkin karena kesibukannya. Tetapi dia tetap ingin kamu merasakan perhatian yang tulus darinya. Ketika cewek sedang berpergian jauh, hal itu yang membuat cowok khawatir sehingga selalu menanyakan kabar melalui chat hingga benar-benar pasangannya selamat sampai tujuan. Jika benar, ada cowok yang memiliki sifat seperti itu, sudah bisa dipastikan bahwa dirinya sangat takut kehilangan orang yang dia cintai. Yang kedua, menerima kamu apa adanya. Setiap saat bisa-bisa lebih menerima kamu apa adanya. Kamu dan dia memang memiliki banyak perbedaan. Namun dalam perbedaan tersebut, dia akan berusaha menerima kamu apa adanya. Ketika kamu sedang mengalami kesulitan seperti tugas kuliah atau pekerjaan yang menumpuk, dirinya akan berusaha semaksimal mungkin membantu meringankan beban kamu. Rasa inisiatif itu muncul dengan begitu saja, karena dia tidak akan membiarkan kamu lelah hingga mempunyai perasaan stres karena tugas yang begitu banyak. Yang ketiga, menjaga hubungannya sebaik mungkin. Salah satunya adalah dengan tidak mengumbar hubungan asmaranya melalui media sosial. Nah ini nih, dia hanya ingin hubungan asmaranya tersebut hanya untuk kamu dan dirinya. Pria sejati tentunya akan maksimal menjaga hubungan dengan orang yang menurutnya penting selama hidupnya dan selalu ada buat dirinya. Menjaga hubungan merupakan salah satu misi yang harus dilewatkan setiap pasangan karena berbagai rintangan dan masalah yang selalu terjadi. Yang keempat, terbuka untuk menceritakan mantan-mantannya. Pria yang tulus mencintai seseorang, dia akan berusaha terbuka termasuk tentang masa lalunya bersama mantannya. Tentu dia tidak ingin kamu salah paham. Bila satu hari dirinya bertemu dengan mantan secara tidak sengaja, dia tahu bagaimana menjaga perasaan kamu. Ketika menceritakan mantannya dan berusaha untuk tidak melukai kamu, karena dirinya menganggap kamu sebagai pasangan yang terakhir baginya. Yang kelima, memberikan pengaruh positif. Seorang pria yang tulus mencintai dan takut kehilangan kamu akan berusaha memberikan pengaruh yang positif dan tidak akan sembarangan cembur buta dan bersikap posesif. Mereka akan membuat kamu merasa nyaman untuk bersikap terbuka dan jujur dengannya. Oleh karena itulah yang membuat dirinya takut kehilangan kamu. Yang keenam, mencari solusi setiap pertengkaran. Seseorang yang tulus mencintai akan berusaha untuk menghindari pertengkaran. Meski harus bertengkar, dia akan berusaha untuk langsung mencari solusi terbaik secepat mungkin. Dalam satu hubungan kerap kali dihantui segala masalah yang bisa menciptakan pertengkaran satu sama lain. Dan sama-sama tidak ingin disalahkan. Sehingga faktor itu bisa menguji kesetiaan pasangan, khususnya cowok. Apakah ia bisa mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut atau tidak. Jika cowok tersebut tidak bisa mencari jalan keluar dari akar masalah yang terjadi dan cewek merasa kecewa dan sakit hati. Itu bisa membuat dirinya merasa takut kehilangan. Yang ketujuh, tidak akan memaksa meski cemas dan curiga. Satu hal yang dia akan hindari yaitu memaksa dan berbuat kasar. Dia akan melindungi pasangannya dengan berusaha menghormati dan menjaga perasaan pasangannya. Pada dasarnya, ketika cewek sedang pergi namun dirinya lupa memberi kabar kepada cowoknya, secara otomatis muncul rasa curiga dalam dirinya. Ketika rasa cemas dan curiga secara berlebihan, dengan menelpon dan menanyakan kabar dari ceweknya setiap menit, hal ini bisa membuat cewek merasa risih. Oke guys, itulah ulasan 7 tanda cowok yang takut kehilangan kamu. Kalian para wanita yang sudah menonton video ini, mulai dari sekarang sudah harus mengenal seberapa dalam cintanya pasanganmu terhadap kamu.